Intro Pembacaan dari kisah para rasul Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listerah Datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium Dan mereka memujuk orang banyak supaya memihak mereka Lalu mereka melempari Paulus dengan batu Dan menyeretnya ke luar kota Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati Akan tetapi ketika murid-murid berdiri mengelilingi dia Bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota Kesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe Paulus dan Barnabas memberitakan injil di kota Derbe Dan memperoleh banyak murid Lalu kembalilah mereka ke Listerah Iconium dan Antioquia Di tempat itu mereka memuatkan hati murid-murid Dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah Kita harus mengalami banyak sengsara Di tiap-tiap jemaat Rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat Dan setelah berdoa dan berpuasa Mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan Yang adalah sumber kepercayaan mereka Paulus dan Barnabas menjelajah seluruh Pisidia Dan tiba di Pamphilia Di situ mereka memberitakan firman di Perga Lalu pergi ke Atalia di pantai Dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah Untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah Dengan perantaraan mereka Dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid Demikianlah sabda Tuhan Masmur tanggapan dengan refren Orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan Mengumumkan kemuliaan kerajaanmu Orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan Mengumumkan kemuliaan kerajaanmu Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu Dan akan membicarakan keperkasaanmu Orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan Mengumumkan kemuliaan kerajaanmu Mereka memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia Dan memaklumkan kerajaanmu yang semarak mulia Kerajaanmu ialah kerajaan abadi Pemerintahanmu lestari melalui segala keturunan Orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan Mengumumkan kemuliaan kerajaanmu Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus Untuk seterusnya dan selama-lamanya Orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan Mengumumkan kemuliaan kerajaanmu Haleluya, 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 haleluya Haleluya, 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 haleluya Haleluya, 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 haleluya Norsia seharus menderita dan bangkit dari antara orang mati Untuk masuk ke dalam kemuliaan Haleluya, 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 haleluya Tuhan sertamu Dan seseramu juga Dinilai Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dinilai Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dinilai Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu Aku pergi Tetapi aku datang kembali kepadamu Sekiranya kamu mengasihi aku Kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku Sebab Bapak lebih besar daripada aku Sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu Sebelum hal itu terjadi Supaya apabila hal itu terjadi Kamu percaya Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu Sebab penguasa dunia ini datang Namun ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku Tetapi dunia harus tahu Bahwa aku mengasihi Bapak Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu Seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudariku yang terkasih Dalam kunjungan Paus Franciscus ke negara-negara di Timur Tanah Ia senang biasa menyuarakan kedamaian Walaupun ada negara yang masih hidup di tengah-tengah gejolak dan peperangan Tetapi kemudian suara kenabian tentang kedamaian ini Selalu didengungkan oleh Sri Paus Kita juga dalam perjalanan kehidupan kita Mendapatkan bekal dari Tuhan untuk senang biasa Menjalani perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan cobaan Di tengah-tengah kesulitan kehidupan Suara kedamaian itu senantiasa menggema dalam perjalanan hidup kita Ketika kedamaian itu menjadi bagian dalam hidup kita Maka kita kemudian dapat mewartakan damai itu Dalam perjalanan hidup bersama dengan orang lain yang berada di sekitar kita Yang kedua ketika kita memiliki damai sejahtera Maka kesulitan dan tantangan tetapi juga tugas pewartaan Mewartakan nama Kristus di tengah-tengah dunia itu dapat terlaksana dengan baik Ada banyak kesulitan, ada banyak penderitaan, ada banyak hambatan Tetapi jika kedamaian senantiasa menjadi bagian dari hidup kita Maka semua kesulitan dan tantangan itu tidak akan menguasai hidup kita Rahmat Allah mengolong kita Amin 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 Amin